O inang maria disenaren, go tani mayan di kumopero duwe. Aktor Hollywood pemeran Yesus dalam film-film rohani katolik. Selamat datang. Pengunjung setia karya Vince. Kali ini kita akan membahas aktor-aktor Hollywood yang menggambarkan sosok Yesus dalam film rohani katolik. Mereka tidak hanya memerankan Yesus, tetapi juga menyampaikan pesan-pesan positif melalui karya-karya mereka yang menguatkan iman umat katolik. Jangan lupa subscribe channel Karya Vince agar tidak ketinggalan informasi seputar agama katolik di Indonesia dan dunia. Siapa saja aktor-aktor tampan pemeran Yesus dalam berbagai film Yesus yang banyak ditonton dan dikenal luas oleh masyarakat. Berikut adalah aktor pemeran tokoh Yesus dalam film rohani katolik yang cukup menginspirasi sejak kemunculannya hingga hari ini. Jeffrey Hunter dalam film Kings of Kings Jeffrey Hunter adalah seorang aktor dan produser film dan televisi Amerika yang dikenal karena perannya dalam film King of Kings. Dalam film King of Kings yang dirilis tahun 1961, Jeffrey memerankan karakter utama, yaitu Yesus Kristus. Sebelum film The Passion of the Christ meledak dan sukses, film ini sudah lebih dulu menjadi salah satu film adaptasi Alkitab yang paling populer di masanya. Peran Yesus Kristus yang dibawakan Jeffrey terbilang sangat sempurna. Mulai dari tatapan matanya yang teduh, cara bicaranya yang pelan namun tegas, bahkan dalam penderitaan saat Yesus disalibkan. Semua adegan itu dibawakan Jeffrey Hunter dengan sangat baik dan berhasil menyentuh hati banyak penonton karena pembawaannya yang begitu sempurna. Banyak orang yang percaya kalau Jeffrey Hunter memiliki kesamaan wajah dengan Yesus sehingga banyak pelukis yang kemudian menggunakan wajah Jeffrey sebagai inspirasi untuk melukis wajah Yesus. Brian D. Chart dalam film The Jesus Film Brian seorang aktor bisnis yang sukses memerankan Yesus dalam film The Jesus Film. Film ini menceritakan kisah hidup Yesus dari lahir hingga naik ke surga. Film ini dirilis pada tahun 1979 dan disutradarai oleh Peter Sykes dan John Krish. Brian melewati proses casting yang sulit, bersaing dengan 263 aktor lainnya. Melalui persiapan yang intens, Brian membaca Injil Lukas lebih dari 20 kali untuk merasakan pengalaman Yesus. Jim Caviazel dalam film The Passion of the Christ Jim Caviazel yang mendapatkan tawaran langsung dari sutradara Mel Gibson untuk memerankan Yesus dalam The Passion of the Christ yang rilis tahun 2004. Meskipun Gibson mengingatkan bahwa peran ini dapat merusak karirnya, Caviazel tetap teguh dan merasa ini adalah panggilan untuk memanggul salib sebagaimana umat katolik dipanggil. Melalui film ini, Caviazel ingin penonton melihat bukan dirinya, tetapi Yesus yang benar-benar menderita dan berkorban. Sejak pertama kali Mel Gibson menawarkan peran dalam film The Passion of the Christ, dia tidak pernah menduga bahwa Jim Caviazel pada saat itu berusia 33 tahun. Fakta usia ini secara kebetulan mencerminkan usia yang dikaitkan dengan Yesus pada saat wafat di kayu salib. Tidak hanya itu, inisial nama Jim Caviazel juga serupa dengan inisial nama Yesus dalam bahasa Inggris, yaitu Jesus Christ. Jim Caviazel tidak hanya ingin meningkatkan popularitasnya saat memerankan karakter Yesus dalam film The Passion of the Christ, tetapi niatnya lebih dalam. Tujuannya adalah agar para penonton tidak hanya melihatnya sebagai Jim Caviazel, melainkan sebagai sosok Yesus, yang benar-benar menderita dan berkorban demi cintanya yang luar biasa kepada kita. Berkat perannya dalam film tersebut, nama Jim Caviazel tetap dikenang hingga sekarang. Pada tahun 2004, yang sama dengan rilis film The Presence of the Christ, Jim Caviazel dan istrinya bahkan mendapat kesempatan untuk bertemu dengan Paus Yohanes Paulus II. Diogo Morgado dalam film Son of God, Diogo Morgado, aktor Portugis, memerankan Yesus dalam Son of God. Film ini dirilis pada tahun 2014. Kontroversi muncul karena penampilannya yang tampan, namun Morgado berargumen bahwa tujuannya adalah menarik perhatian penonton agar memahami siapa Yesus sebenarnya. Meskipun terjadi perdebatan, Morgado percaya film ini membantu orang yang belum mengenal Yesus dengan baik. Film Garapan Christopher Spencer ini merupakan adaptasi dari serial mini populer The Bible. Seperti judulnya, film ini memang berfokus pada kisah kehidupan Yesus mulai dari kelahiran hingga kematiannya. Haas Sleiman, aktor muslim Lebanon dalam film Killing Jesus. Haas Sleiman adalah seorang muslim, menjadi pusat protes saat memerankan Yesus dalam Killing Jesus. Film ini dirilis tahun 2015. Meskipun menuai kritik, Sleiman bersyukur atas kesempatan ini. Haas Sleiman, aktor berdarah Lebanon adalah seorang muslim, namun terpilih memerankan tokoh Yesus dalam sebuah mini seri televisi Amerika yang berjudul Killing Jesus. Film ini diadaptasi dari buku terlaris Killing Jesus karya Bill O'Reilly dan Martin Dugard. Sleiman mengatakan bahwa ia sangat senang memerankan Yesus, seorang tokoh yang sangat mempengaruhi hidupnya. Ia juga mengatakan bahwa fokus skenario pada aspek kemanusiaan. Yesus adalah sesuatu yang penting baginya. Meskipun agama Islam tidak menerima kepercayaan bahwa Yesus adalah Tuhan, Sleiman mengatakan bahwa ia tidak merasa khawatir dengan peran tersebut. Ia berharap bahwa film ini dapat menginspirasi orang-orang dari semua agama, termasuk muslim, untuk mengaplikasikan ajaran Yesus dalam kehidupan mereka. Adam Greaves kneel dalam film The Young Messiah. Terakhir, Adam Greaves memerankan Yesus kecil dalam The Young Messiah, dirilis tahun 2016, yang lebih mengulas masa kecil Yesus bersama Yusuf dan Maria. Film ini memberikan fokus pada peran orang tua, Maria dan Yusuf, dalam mengasuh dan membesarkan Yesus. Film tersebut disutradarai oleh Cyrus Noraste dan penulis skenario oleh Anne Rice. Inti dari film The Young Messiah, yaitu berfokus pada perjuangan keluarga suci ini, layaknya keluarga biasa, yang harus bekerja keras di bawah pemerintahan kekaisaran Romawi. Kembalinya Yesus ke tanah kelahirannya, Nazaret, membuat ia mempertanyakan siapa dirinya kepada sang ibu. Yesus juga beberapa kali menunjukkan keajaiban, seperti menghidupkan Eliezer yang sudah mati dan menyembuhkan Kleopas dari penyakitnya. Maria ibu Yesus adalah gadis yang dipercaya oleh Tuhan untuk mengandung Yesus. Beserta keluarganya, Maria pindah ke Mesir untuk menghindari kekejaman Raja Herodes. Dia merawat dan mengajari Yesus tentang hidup dan Tuhan dengan penuh kasih sayang. Bisa dibilang, Maria overprotektif kepada Yesus karena takut jati dirinya ketahuan. Aktris kelahiran Italia yang fasih lima bahasa ini memerankan sosok Maria dengan karakterisasi yang mendalam. Demikianlah aktor-aktor yang memerankan Yesus dalam film rohani Katolik. Apakah kamu sudah menonton film-film ini? Bagikan pendapatmu di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe untuk terus mendukung karya Finci. Sampai jumpa dan Tuhan memberkati.